Sederalon kapal nilayan Karam di Muara Kuala Gabi di kawasan Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, pada Jumat 7 Juli 2023 malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, enam awak kapal semuanya selamat. Menurut informasi kapal kayu bernama KMC yang malam itu, hendak pulang setelah menangkap ikan menggunakan puka cincin. Nah, setiba di Muara Kuala Gabi, kapal dengan nahkodade di Limbong Kandas. Kapal Kandas selantaran terjadi penangkalan hebat di kawasan itu. Saat kapal Kandas datang ombak besar, akibat terus terkena hantaman ombak kapal miring hingga akhirnya Karam. Warga serta kapal nilayan lain yang mengetahui kejadian tersebut segera melakukan pertolongan. Awak kapal berhasil diselamatkan, sementara kapal disirik ke pinggir muara. Sekretaris Panglima Laut Aceh Singkil, Darakudni berharap pemerintah setempat segera melakukan penanganan Muara Kuala Gabi. Mengingat Muara Kuala Gabi merupakan urat nadi perekonomian nelayan. Selain itu, lintasan nelayan mencari nafkah juga alur lintasan kapal angkutan barang rute Singkil Pulau Banyak dan sebaliknya.